Pendekar Sejagat Jilid 5 Zheng Bai Sui menarik Zheng dan Feng keluar. Di ruangan itu sudah tidak ada satu barang pun dan keadaan di sana sangat sepi seperti mati. Tapi di dalam ruangan itu udara terasa semakin panas, apalagi di tempat mereka berdiri papan besi yang berada di atas kepala mereka, terasa semakin panas. Tapi Fang Zheng Mei tetap tertawa, dia berusaha mengajak ngobrol si Tu C.D.N.G. Yan dan si Tu Tian Xin. Dia sengaja membuat kedua anak itu merasa senang, dia bertanya, mengapa kalian bisa ditangkap? Kami pun tidak tahu, jawab si Tu Kim Yan, pada saat kami berjalan di depan tiba-tiba dari belakang ada yang menotok kami. Sejak itu kami sama sekali tidak tahu apa-apa lagi. Kami ditotok di bagian kucik sui. Walaupun aku tidak bisa bergerak, tapi aku masih sadar. Hanya pada saat aku jatuh dengan posisi tengkurap, aku tidak bisa melihat apa-apa, kemudian si Tu Tian Xin kemudian teringat sesuatu, tapi penjaga yang berjalan bersama-sama dengan kami sepertinya tidak sempat bertarung dan langsung roboh saat itu. Berarti ilmu silat orang itu sangat tinggi, apakah sama sekali tidak memberontak tanya Fang Zin Mei. Betul si Tu Tian Xin takut Fang Zin Mei tidak percaya dengan perkataannya karena itu dia menjawab dengan tegas. Oh Fang Zin Mei berpikir dan terdiam. Sekarang kita harus bagaimana si Tu Tian Xin sangat gelisah. Tanya Fang Zin Mei, apa yang kau maksud? Kata si Tu Tian Xin, dia ingin membakar kita hingga mati, apakah benar kau ingin menjadi bebek panggang? Fang Zin Mei tertawa dan berkata, sekarang kita akan belum matang, betul kan? Bila belum matang, rasanya tidak akan enak. Si Tu Qing dan Mondar mandir di sana, akhirnya matanya memerah dan dia mulai menangis, Cuan muda Fang, kami berdualah mencelakakanmu, sekarang kau harus mati bersama-sama dengan kami. Papan besi tempat mereka berpijak sudah mulai terasa panas. Si Tu Tian Xin melomcat dan berkata, aku akan membelah pagar besi ini beberapa kali dipukul pun keadaan pagar besi tetap sama, tidak bergoyang sama sekali, malah telapak tangannya terasa sakit. Fang Zin Mei tertawa dan berkata, bila pagar besi ini bisa dengan mudah dibelah atau dipotong, Zeng Bai Sui tidak akan bersusah payah mengurung kita. Ketua Chang Xiaobang ini kecuali galak juga banyak akalnya. Dia menggunakan pedang saktik suehi sebagai umpan, supaya kita masuk ke dalam perangkapnya. Dia mengurungku di sini tidak perlu membunuhku dengan bersusah payah, dia juga tidak perlu khawatir karena kita tidak akan bisa lolos dari sini. Dia hanya menggunakan api, dengan kera lambat dia akan membakar kita sampai mati. Hati Si Tu Tian Xin bergetar dan bertanya, kalau begitu, sekarang kita harus bagaimana? Si Tu Qing Yan berkata, adik, apakah kau takut mati? Si Tu Tian Xin menegakkan dadanya yang kecil dan berkata, takut mati. Keluarga Si Tu tidak takut mati tapi sepasang kakinya tetap gemetaran. Fang Zin Mei tertawa dan berkata, bila tidak mau mati, lebih baik kita mengobrol saja. Tanya Si Tu Tian Xin, apakah kita akan menunggu kematian di sini? Fang Zin Mei tertawa dan bertanya, bila tidak menunggu kematian, apa yang bisa kita kerjakan? jawab Si Tu Tian Xin, paling sedikit kita berusaha berpikir mungkin masih ada kera lain. Fang Zin Mei mengerutkan dahi dan bertanya, kera? kata Si Tu Tian Xin, benar, ada kera kan? jawab Fang Zin Mei, kera, ya memang sudah ada. Kakak beradik ini sangat senang dan secara bersama-sama mereka mendekat juga bertanya, kera apa? coba paman katakan. tapi masih belum terpikir. Si Tu Qing Yan sangat kecewa, tapi matuh, Tian Xin berkilau menatap Fang Zin Mei. Tiba-tiba dia merasa tertarik, paman Fang, apakah kau tidak takut mati? Siapa bilang tanya Fang Zin Mei mengerutkan dahi? semua orang berkata seperti itu. paman Fang, aku ingin menjadi seorang pendekar, ajarkan kepadaku bagaimana care supaya tidak takut mati. Si Tu Qing Yan juga dengan aneh mendekati Fang Zin Mei untuk mendengar jawaban Fang Zin Mei. Fang Zin Mei tertawa terbahak-bahak dan berkata, mereka hanya sembarangan bicara. Pendekar lebih menyayangi nyawanya, tapi nyawa orang lain lebih penting. Banyak nyawa lebih penting dibanding dengan nyawa sendiri. Boleh mengorbankan nyawa sendiri untuk melindungi nyawa orang lain. Kalau begitu, paman sebenarnya juga takut mati Si Tu Tian Xin seperti tidak mempercayainya. Takut, takut bukan main. Si Tu Tian Xin terpaku dan berkata, aku tidak percaya, paman bohong kepadaku. Paman, harus bagaimana supaya tidak takut mati? Fang Zin Mei marah tapi juga ingin tertawa, terpaksa dia berkata, seperti saat ini kau harus belajar supaya tidak takut mati dan belajar menempuh bahaya. Agar pikiranmu tidak kacau dan juga tidak mudah kaget. Si Tu Tian Xin tertawa dan berkata, paman bisa merasa tenang dan tidak kaget, berarti paman tidak takut mati. Aku tidak takut mati, tapi aku takut setan. Paman takut apa? Anak ini usianya masih kecil, dia terus bercerita sepertinya dia sudah lupa dengan keadaan akan dipanggang hingga mati. Fang Zin Mei seperti tertawa tapi sepertinya juga tidak. Melihat Si Tu Tian Yan yang terus melihat dirinya, dia tertawa kecut dan menjawab, belalang. Malam semakin larut. Sekeliling tempat itu sangat sepi. Sinar bulan seperti air menyeram ke halaman Han Bil. Puluhan gadis sedang berjalan naik ke loteng dan kembali ke kamar mereka masing-masing. Hanya tinggal dua orang gadis cantik. Yang satu sedang memeluk pipa, dia berbaju hijau. Yang satu membawa Gu Zheng, dia berbaju biru muda. Mereka adalah kakak beradik Gong San Yulan dan Gong Song Yeualan. Begitu naik ke loteng lantai tiga dari pagar yang tinggi mereka melihat bulan yang menggantung di atas langit. Bulan terlihat tenang sehingga membuat hati menjadi tenang. Sinar bulan seperti sehelai sutra tipis menutupi halaman. Kakak beradik ini melihat bulan yang terlihat begitu sedih, mereka terpaku menatap langit. Gong San Yulan berkata, sinar bulan begitu indah. Tanggap Gong Song Yeualan, sekarang sudah bulan purnama lagi. Gong San Yulan tertawa dan berkata, Adik, kau mengira aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan wajah Gong Song Yeualan memerah dan berkata, Apa maksudmu? Dengan senang Gong San Yulan berkata, Sudah bulan purnama, mengapa pendekar yang bernama Wosiswi belum berkunjung kes ini? Wajah Gong Song Yeualan segera memerah dan berkata, Jangan menertawakanku, aku tidak sedang memikirkan dia. Kata Gong San Yulan, ternyata kau tidak menaruh hati kepada Wosiswi. Lain kali jika dia bertanya seperti ini, Kak Yulan, apakah adik Yeualan ada? Aku akan menjawab, adikku tidak ingin bertemu denganmu. Dia mengatakan bahwa dia tidak rindu kepadamu. Gong Song Yeualan segera berkata, Kakak jangan bercanda dan mempermainkanku. Sambil berjalan sambil mengangkat Guzengnya. Gong San Yulan dengan cepat mengambil pipanya dan berlari, Aku tidak berani bermain Guzeng denganmu. Bila tadi kau berhasil menghancurkan hidung orang itu, Aku tidak mau hidungku wancur. Belum menikah kau sudah berani memukul kakakmu. Bila sudah menikah pasti kau memukul suamimu. Ha! Ha! Bila Wosiswi datang, Aku akan memberitahukan hal ini kepadanya, Sambil tertawa dia masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Tapi suara tawa terdengar dari luar. Begitu Gong San Yulan kembali ke tempatnya. Wajah marah Gong San Yulan langsung hilang. Sinar bulan menyinari. Wajahnya. Begitu tenang, begitu putih. Gong San Yulan menarik nafas dan senar Guzeng dipetiknya. Kemudian dia kembali ke kamar tidurnya. Dari jendela kamarnya terlihat bulan. Angin sepoi-sepoi bertiup dengan pelan. Gong San Yulan menarik nafas dan tiba-tiba ada sesosok bayangan yang masuk. Gong San Yulan tiba-tiba merasakannya, Dia mementak, siapa hanya dalam waktu singkat dia sudah mengeluarkan tujuh serangan. Tujuh kali memukul berhasil mengenai orang itu. Orang itu berbaju hitam. Di tengah-tengah udara, dia bersalto tapi tetap terkena tujuh pukulan. Dia tertawa dan dengan ringan mendarat. Terdengar suara yang dikenal. Dia terpaku, dengan kaget sekaligus senang dia berteriak, Kau datang juga orang berbaju hitam itu membalikan badannya. Dia adalah Wosi Sui. Wosi Sui tertawa dan berkata, Yulan, maaf, aku masuk dengan lancang sehingga membuatmu terkejut. Dengan penuh perhatian Gong San Yulan berkata, Aku tidak tahu yang datang adalah kau, apakah terasa sakit? Wosi Sui tertawa dan berkata, Aku terkena pukulanmu, itu sudah pantas, Karena memang aku yang mencari penyakit sendiri. Karena senang wajah Gong San Yulan memerah. Dengan tertawa dia bertanya, Mengapa tidak masuk melalui pintu? Kau seperti pencuri. Wosi Sui tertawa dan berkata, Tadinya aku memang ingin masuk dari pintu. Kemudian aku mendengar percakapan kalian. Tanda petik. Apakah kau sudah mendengar semuanya? Tanya Gong San Yulan. Wosi Sui mengangguk sambil tertawa. Gong San Yulan memukulnya dengan lembut dan berkata, Kau jahat telah mendengarkan obrolan kami. Tanda petik. Bulan masuk kebalik awan. Mengapa? Apakah bukan tidak ada jodoh untuk bermesraan? Atau bulan tiba-tiba teringat dengan matahari? Gong San Yulan menarik nafas dan bertanya, Mengapa kau datang kemari? Wosi Sui menjawab, Aku datang untuk berpamitan. Berpamitan. Besok pagi aku akan bertarung antara hidup dan mati dengan Fang Zen Mei. Fang Zen Mei, pendekar berbaju putih dan orang berbakat dari Jiangnan? Betul. Mengapa kalian harus bertarung karena aku sudah berjanji dengannya? Berjanji? Benar. Lima tahun yang lalu ibuku sakit berat. Ibuku dirawat oleh paman. Sewaktu aku pulang ibu sudah hampir meninggal. Dia ingin aku berjanji sesuatu kepadanya, Aku harus membalas budi besar paman, adik ibu. Waktu itu paman tidak jahat seperti sekarang. Kau sudah berjanji apa kepadanya? Demi menghibur ibuku, aku menyetujuinya. Waktu itu Zheng Bai Sui tidak menyuruhku melakukan sesuatu. Dia hanya berkata, balas budi satu kali saja sudah cukup. Sekarang aku baru tahu, itu adalah akal ya saja. Karena aku setuju melakukan satu hal untuknya, sekarang apa yang diminta olehnya termasuk semuanya. Oh, tiga bulan yang lalu, Fang Zhen Mei masuk ke Zhong Yuan, Zheng Bai Sui ingin aku segera membunuhnya. Fang Zhen Mei adalah orang yang dalam beberapa ratus tahun ini hanya satu-satunya pendekar yang tangannya tidak pernah ternoda darah. Apakah kau tega membunuh dia? Tidak tanya Yeualan. Tidak tega. Tapi aku juga malu kepada ibuku yang sudah meninggal, hati Wosi Sui sangat sedih. Dia menarik nafas nematap langit dan berkata, apalagi beberapa kali aku bertarung dengannya, aku lebih banyak kalah daripada menang. Karena itu, aku mengambil keputusan bila aku mati di tangannya, aku akan menerima semuanya dengan senang hati. Bila aku bisa membunuhnya, aku akan memusnahkan Chang Xiaobang untuk menghibur dia yang berada di surga. Itu bukan kary yang baik, kata Gong Song Yeualan. Tapi itu adalah satu-satunya kary yang ada, kata Wosi Sui tidak ada ekspresi, aku adalah laki-laki. Kata-kataku yang sudah kuucapkan, aku harus menepatinya. Bulan muncul lagi dari balik awan. Demi apa? Apakah dia ingin bersinar dengan terang? Di dunia ini banyak hal yang tidak diinginkan yang harus dilakukan. Wosi Sui menepuk pundak Gong Song Yeualan yang masih berdiri di depan jendela dan berkata, Yeualan, karena inilah maka aku pamit kepadamu. Gong Song Yeualan tidak membalikan badannya. Dia bertanya, apakah kau harus bertarung? Benar. Tolong beritahu kepadaku, di mana kalian akan bertarung tidak jawab Wosi Sui dengan tegas. Mengapa tanya Yeualan? Aku tidak ingin kau melihat pertarungan ini. Jangan khawatir, jika kau masih hidup, aku pasti akan datang ke sini untuk menengokmu. Gong Song Yeualan membalikan badan, kedua matanya sudah bersimbah dengan air mata. Sinar bulan menyinari air mati ini. Dengan suara gemetar dia bertanya, mengapa kau harus pergi? Mengapa kau harus bertarung? Wosi Sui menarik nafas panjang. Dengan penuh kasih sayang dia mengusap wajah Gong Song Yeualan. Dan berkata, Yeualan. Bulan masuk lagi kebalik awan. Apa sebabnya? Apakah bulan pun tidak mau melihat perpisahan ini? Titik ini adalah malam terakhir sebelum bertarung. Karena itu kau harus istirahat yang cukup, tidak? Aku akan bersamamu sampai besok pagi, kapan kau akan pergi? Sebelum hari terang, sebelum hari terang ya? Ah, jangan merasa sedih, sebenarnya orang yang tidak bersalah adalah Fang Zen Mei. Sekarang dia sedang apa? Entahlah, mungkin, aku sangat kagum kepadanya. Dia sering menolong orang tapi tidak sombong. Dia sangat setia tapi tidak ingin berkuasa. Sekarang dia sedang apa? Mungkin dia seperti kita, mungkin juga sedang menatap bulan, mungkin juga sedang makan bebek panggang. Tanda petik. Nafas mereka semakin berat. Bulan muncul lagi dari balik awan. Bulan bersinar terang, bumi pun terang, cinta memenuhi bumi dan langit. Bebek panggang? Makan bebek panggang adalah hal yang paling menyenangkan tapi bila dia dianggap bebek oleh orang lain dan dipanggang, itu sungguh tidak menyenangkan. Kakak beradik situ beranggapan demikian. Anehnya Fang Zen Mei masih terlihat sangat santai. Dia seperti sedang makan bebek panggang dengan araknya dan juga seperti sedang menikmati cahaya bulan. Terkurung di sini, sedikit cahaya bulan pun tidak terlihat. Situ Tian Xin mencoba mendobrak pagar besi. Malah badannya yang sakit. Dengan marah dia berkata, kandang burung, akan kuhancurkan kau. Situ Qing Yan tertawa dan berkata, kalau ini adalah kandang burung, apakah kita akan menjadi burung tapi dia tahu besi pagar ini mulai panas. Dia tidak tertawa lagi. Dia meloncat ke depan Fang Zen Mei dan berkata, Paman Fang, sekarang kita harus bagaimana? Fang Zen Mei tersenyum, aku sedang mencari akal. Suhu semakin memanas. Baju mereka mulai basah. Kata Situ Tian Xin, Paman Fang, begitu idemu keluar, kami sudah matang dipanggang. Situ Qing Yan marah dan berkata, jangan ganggu Paman. Pikir kerok yang baik. Situ Tian Xin meminta, kakak, kau juga bantu mencari akal. Situ Qing Yan menjawab, baiklah, aku akan membantu. Tanda petik. Tiba-tiba dia berteriak, oh. Situ Tian Xin dengan senang bertanya, apakah sudah ada jawab Situ Qing Yan, aku tidak punya. Dia balik bertanya, Paman Fang, apakah kau sudah terpikir, Caroline? Fang Zen Mei tersenyum dan menjawab, belum. Suhu semakin panas. Pagar dan upun-ubun kepala semakin panas membuat baju mereka makin basah, duduk pun tidak bisa. Bab 12. Markas Biao Qing Yun Markas Biao Qing Yun berada di dalam kota Chang'an. Markas Biao Qing Yun adalah Biao terbesar di kota itu. Sekarang sudah malam jam 1. Pintu markas Biao sudah tutup, tapi di dalam markas Biao masih ada tiga orang sedang minum arak. Mereka adalah ketua Biao Qing Yun, Hau Yan Ye I Ding dan ketua Biao Fe Yun, Ksue Zheng Ye I En dan Biao Chun, Jiang Nooyeng Feng. Terdengar Ksue Zheng Ye I En dengan tertawa berkata, Hari ini aku sudah pergi ke Hon Belu. Yan Ye I Ding tertawa dan berkata, Apakah kakak Ksue ingin memberitahu kepada kami bahwa dia berkenalan dengan seorang wanita cantik? Ksue Zheng Ye I En dengan cepat berkata, Bukan, bukan. Hari ini aku ke Hon Belu untuk mencariki Yang Sao Ye U E untuk menanyakan masalah Chang Xiaobang, yang dekat-dekat ini sudah membunuh beberapa orang-orang dunia persilatan, tidak disangka, baru sampai di Hon Belu sudah ada tiga orang dilempar keluar dari Hon Belu. Hau Yan Ye I Ding dengan aneh berkata, Oh! Hau Yan Ye I Ding tertawa dan berkata, Sudah lama orang-orang tidak berani membuat keributan di Hon Belu. Kali ini siapa yang diusir itu? Ksue Zheng Ye I En dengan senang tertawa, mereka adalah ketua Biao Ksue Hun Luo Tian Chi dan Sen Kisan. Masih ada si Kasarma Zou Fu. Hu Yan Ye I Ding tertawa dan berkata, Ternyata adalah mereka bertiga, Ha! 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 Jiang Qing Feng tertawa dan berkata, Biao Ksue Hun didukung oleh Chang Xiaobang. Mereka selalu menghina Yang Lemah, itu sudah melewati batas. Dia harus menerima pembalasan. Ksue Zheng Ye I En juga terus berbicara karena dia sudah tua maka sedikit terbatuk. Kemudian dia berkata, Kalian tunggu sebentar, aku akan ke kamar kecil. Dengan tergopo-gopo dia berjalan keluar ruangan tamu. Mungkin dia sudah mabuk begitu keluar ditiup angin, dia merasa dingin dan gemetar. Begitu melihat bulan, bulan purnama terasa sangat aneh, warnanya kuning dan hijau. Dia gemetaran juga merinding. Pada waktu itu juga paling sedikit 60 senjata rahasia sudah ditujukan kepadanya. Ksue Zheng Ye I En sudah tua. Begitu dia tahu keadaan, sudah terlambat. Dia berteriak dengan suara keras. Dua telapak digerakkan. Tapi tetap sudah ada 7-8 macam senjata rahasia menancap di badannya. Ksue Zheng Ye I En berteriak dan berlari ke depan. Dia berusaha kembali ke ruangan tamu itu. Tiba-tiba di dalam kegelapan, ada cahaya pedang dan dalam cahaya pedang itu, Ksue Zheng Ye I En melihat orang itu. Pemuda yang gagah dan kejam. Ksue Zheng Ye I En berteriak, Fang Zhongpin. Dia merasa dadanya sakit dan roboh tidak bisa bangun lagi. Di ruangan, Hau Yan Ye I Ding dan Jiang King Feng masih terus minum. Tiba-tiba mendengar di luar ruangan ada yang marah dan berteriak. Mereka terpaku, kemudian ada suara yang sangat keras masuk dari luar. Mereka berdua sudah mengenal itu adalah suara Ksue Zheng Ye I En. Segera mereka berdiri. Dari suara Ksue Zheng Ye I En terdengar dia berkata nama Fang Zhongpin. Fang Zhongpin badan Jiang King Feng bergetar. Nama Fang Zhongpin untuk dia terlalu diakkenal. Dulu sewaktu ayahnya memimpin dia Ociun selalu aman dan makmur. Pada suatu hari tengah malam, semua orang di dalam pekarangan bertarung. Mereka berteriak, Chang Xiaobang sudah menyerang. Fang Zhongpin aku akan membunuhmu. Dia melihat paman guru satu persatu roboh di dalam cahaya api. Dia dengan sekuat tenaga berlari ke arah lain. Sesudah membunuh peluhan murid Chen Xiaobang, dia baru bisa melarikan diri. Sesudah keluar dari sana dia baru tahu dalam Bia Ociun, hanya dia sendiri yang beruntung bisa kabur. Yang lain seekor anjing pun tidak bisa lolos. Kemudian dia berlari ke markas Bia Ofeun. Ksue Zheng Ye I En masih terus berkata ingin membalas dendam untuk Bia Ociun. Tapi belum satu tahun, pada suatu pagi hari di dalam suatu gang, Bia Ofeun dan Chang Xiaobang bentrok. Yang terluka dan mati sangat banyak. Tapi Chang Xiaobang tetap menyerang Bia Ofeun. Biarpun orang Bia O menahan serangan ini tapi orang semakin banyak tumbang. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang berbaju merah berjalan sambil membunuh. Begitu pemuda itu masuk, segera empat guru Bia O tumbang. Kekuatan Bia Ofeun segera wancur. Pemuda itu masih tertawa dan berkata, Ingat budiku, namaku adalah Fang Zhongpin. Ksue Zheng Ye I En dengan marah menyerang, hanya beberapa kali menyerang dia sudah roboh. Dengan susah payah dia memapah Ksue Zheng Ye I En bisa keluar dari sana dan lari ke markas Bia Oking Yun. Dalam Bia Ofeun hanya dia sendiri yang masih hidup. Sekarang yang bernama Fang Zhongpin datang lagi ke markas. Bia Oking Yun? Orang-orang di sini yang berilmu silat paling tinggi adalah pecut emas teranpah musuh Huyang Ye I Ding. Tapi apakah dia bisa menahan serangan Fang Zhongpin? Biarpun Jiyang King Feng sangat berpengalaman, tapi dia terpaku dan badam pun bergetar. Huyang Ye I Ding sudah marah, dengan cepat dia sudah seperti seekor bangau terbang keluar dari ruangan. Begitu Huyang Ye I Ding terbang keluar ruangan, sudah ada satu jala yang besar dari atap turun menutup Huyang Ye I Ding. Ternyata di atas atap, empat sudut sudah ada orang berbaju hitam bersembunyi di sana. Huyang Ye I Ding ingin menghindar, tapi sudah tidak sempat. Dia sudah terkurung di dalam jala. Tapi Huyang Ye I Ding bukan memutuskan jala, sebaliknya dia loncat ke atap sambil membawa jala. Kemudian pecut emas keluar dari jala. Terdengar sudah ada yang terkena pecut dan roboh. Segera Huyang Ye I Ding berputar dan menyerang, ada yang roboh lagi. Karena dua orang roboh, jala pun tidak kuat dipegang lagi. Huyang Ye I Ding sudah lolos dari jala itu. Tapi bersamaan waktu itu juga 40-50 senjata rahasia sudah dilepaskan dari atap rumah. Huyang Ye I Ding turun lagi, senjata rahasia itu malah membuat mati orang yang tersisa di atas atap. Tapi kaki Huyang Ye I Ding belum berdiri benar, seorang berbaju merah dengan cepat dan tergesa-gesa sudah datang dan dua telapak tangan sudah keluar. Satu Yen dan satu yang, menyerang Huyang Ye I Ding. Dia adalah ketua panci merah Tai Jiao Jiao. Huyang Ye I Ding di tengah udara, segera kembali lagi loncat ke atap dan berteriak, anak buah markas Biao cepat bangun. Chang Xiaobang sudah datang menyerang. Kata-kata dia belum habis, di depan sudah ada kilauan pedang. Cepat, tidak bisa dilukiskan lagi. Karena Huyang Ye I Ding masih di udara dan tenaganya terkuras, dia tidak bisa menghindar lagi, pedang sudah menusuk ke dalam perut. Badan Huyang Ye I Ding pun di tengah-tengah udara turun kemudian dengan keras jatuh ke bawah. Pemuda itu tangannya memegang pedang menusuk ke perut Huyang Ye I Ding. Dia juga ikut turun. Huyang Ye I Ding dengan suara serak berteriak, kau. Pemuda itu tertawa dingin dan berkata, aku adalah Fang Zhongpin. Kemudian pedang dicabut. Darah seperti hujan bermunkratan. Dia pun kembali terbang ke atap membiarkan Huyang Ye I Ding jatuh ke bawah. Jiang King Feng dan puluhan guru Biao keluar dari ruangan, tiba-tiba sudah melihat benda yang terjatuh. Itu adalah mayat Huyang Ye I Ding yang sudah mati dengan metu, tidak dipejam. Semua orang kaget. Terdengar di atas atap ada suara tawa seperti setan dan berkata, bunuh. Satu pun tidak boleh tersisa. Di dalam kurungan semakin panas, duduk pun sudah tidak bisa, berdiri pun sudah tidak bisa lama. Udara panas datang dari telapak kaki juga datang dari atas kepala membuat tiga orang yang di dalam berkeringat. Situ Tian Xin berteriak, bagaimana ini? Habislah kami. Habislah. Situ Qin Yan dengan cemas bertanya, Paman Fang, apakah kau sudah mempunyai kera? Fang Zhen Mei berpikir sebentar dan berkata, sudah ada. Adik kakak Situ segera senang dan mereka bertanya, dengan kera apa? Kera apa? Fang Zhen Mei berpikir sebentar dan berkata, kera ini sekarang belum bisa terpakai. Tian Xin berkata, kapan baru bisa dipakai? Fang Zhen Mei menjawab, harus menunggu sebentar. Kali ini Situ Qin Yan juga sudah cemas. Dia berkata, kalau menunggu lagi, kita semua akan matang. Fang Zhen Mei tersenyum dan berkata, betul, pada waktu itu kita lolos. Hari hampir terang. Hari subuh. Angin paling dingin, kabut pun paling lembab, langit pun paling gelap. Bulan sudah tidak ada, angin kencang dan awam pun sangat rendah, angin tetap terasa dingin. Di dalam Hon Bil Lu bagian barat, seseorang berbaju hitam dengan cepat keluar dari jendela. Dia masih terus-menerus melihat Hon Bil Lu. Di dalam jendela ada seorang perempuan sedang dengan sepenuh hati memandang bayangan orang itu. Air mati gongsang Ye U Elan, di dalam angin malam dan angin pagi seperti sudah mebeku menjadi Esuo Si Sui sudah pergi jauh. Dengan sedih Ye U Elan masih berpikir dan melihat. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, angin meniup awan. Tiba-tiba dia sudah melihat di atas atap banyak orang yang berbaju hitam. Mereka sedang menuju Hon Bil Lu. Dia ingin berteriak, tapi jendela sudah dipukul hancur. Seseorang yang kuat dengan langkah besar masuk. Gongsan Ye U Elan membentak, siapa? Orang itu menjawab dengan dingin, Chang Xiaobang Kulei, dengan cepat Ye U Elan sudah maju. Dia mengambil Gu Zeng. Dari dalam mengeluarkan sebilah pedang. Pedang cepat seperti kilat terus menyerang Kulei. Kulei sudah mulai mengeluarkan kepalan tangan. Gu Zeng hancur. Ye U Elan mundur beberapa langkah. Kulei mendekat. Ye U Elan segera memukul dengan bangku. Tapi bangku tetap hancur dipukul Kulei. Ye U Elan sudah mundur sampai pinggir tempat tidur. Dia mengangkat meja dan melempar meja itu kepada Kulei. Dia tidak berharap meja ini bisa menyerang mundur Kulei. Dia hanya berharap bisa menghadap dia sebentar supaya dia ada kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Kulei tidak menghindar, dia tetap memukul, meja pun hancur. Ye U Elan sudah mendengar di luar suara sangat ribut. Suara perempuan-perempuan berteriak. Suara bertarung juga terdengar, dia ingin lari dari pintu. Tapi Kulei sudah dengan cepat mendekat. Dengan dingin dia berkata, lebih baik kau mendengar perintah Kulei memecahkan pintu tapi dia menghadang di pintu. Ye U Elan dengan marah berkata, aku memilih mati dia ke depan, dua jari menusuk mati Kulei. Kulei memukul. Gongsan Ye U Elan sudah terbang keluar, mulut mengeluarkan darah. Kulei dengan suara keras berkata, semua menyerang ke Hon Bilu. Tidak ada orang yang boleh lolos, suaranya memenuhi Hon Bilu. Begitu kamar Gongsan Ye U Elan ada suara yang aneh, Ku Yang Sao Ye U Elan sudah bangun. Dia dengan cepat keluar membawa pedang. Tiba-tiba ada cahaya pedang mendekat, cepat dan tepat. Dengan pedang Ku Yang Sao Ye U Elan bisa menahan serangan ini. Segera dia menyerang tujuh jurus pedang, orang itu mundur tujuh langkah, tapi dia dapat menyambut tujuh pedang ini. Hanya sebentar orang itu sudah menyerang tujuh pedang Ku Yang Sao Ye U Elan juga menghindar tujuh pedang itu tapi dia sudah mulai sedikit terengah-engah. Begitu dia melihat lawan adalah seorang pemuda yang dingin dan sombong juga cabul. Ku Yang Sao Ye U Elan sangat marah dan berkata, kau siapa pemuda itu tertawa dan berkata, Chang Xiaobang Fang Zhongpin. Ku Yang Sao Ye U Elan sangat kaget. Kalau Chang Xiaobang datang menyerang, tadi ada suara aneh datang dari kamar Ye U Elan. Dia sekarang pasti dalam bahaya, karena itu dia marah dan membawa pedang dan berkata, minggir. Fang Zhongpin tertawa dan berkata, kenapa harus minggir? Biarpun umurmu sedikit tua tapi masih cantik. Aku tidak mau jauh-jauh darimu. Belum habis dia berkata, Ku Yang Sao Ye U Elan sudah menyerang dengan ilmu pedang dan memaksa Fang Zhongpin keluar dari pintu menuju pekarangan. Hanggil lu di mana-mana sudah terdengar suara teriakan dan suara pertarungan. Ku Yang Sao Ye U Elan berteriak, kalian jangan gugup, bergabunglah untuk melawan. Dan pada waktu itu juga Fang Zhongpin menyerang kembali. Ku Yang Sao Ye U Elan membentak dan berkata, cari mati pedang yang di tangan sudah bergetar. Dia ingin dengan tenaga dalam yang sudah dialatih puluhan tahun menggetarkan pedang yang dipegang supaya bisa lepas dari tangan Fang Zhongpin. Begitu dua pedang saling beradu, tangan Fang Zhongpin dibuat kesemutan. Ku Yang Sao Ye U Elan pun menyerang lagi tiga jurus dan membuat pedang yang dipegang Fang Zhongpin terlepas. Ku Yang Sao Ye U Elan sangat senang, dia menyerang lagi dan ingin mengambil nyawa Fang Zhongpin. Fang Zhongpin tidak menghindar tapi malah maju, biarpun di tangan tidak ada pedang tapi dia menggunakan tangan menjadi pedang. Pedang tangan sudah terlatih. Pedang telapak yang Fang Zhongpin latih kecuali pedang tangan baju, yang lebih lihai adalah pedang telapak. Begitu Ku Yang Sao Ye U Elan menggetarkan pedang Fang Zhongpin dan pedang Ku Yang Sao Ye U Elan ikut terlepas juga, dia mengira kemenangan sudah di pihak dia. Oleh karena itu dia kurang waspada. Pedang telapak sudah sampai ke dada Ku Yang Sao Ye U Elan. Ku Yang Sao Ye U Elan tiba-tiba berteriak, anak-anak cepat kabur. Jangan bertarung lagi. Dengan tertawa dingin Fang Zhongpin berkata, sayang, ingin kabur juga sudah tidak ada kesempatan lagi, dia menarik kembali tangannya. Darah seperti gunung mun kerap keluar dari dada Ku Yang Sao Ye U Elan. Ku Yang Sao Ye U Elan segera roboh. Fang Zhongpin berteriak, semua orang Hon Be Lu dengar, kalian tidak perlu bertarung lagi. Ketua kalian, Ku Yang Sao Ye U Elan sudah mati di tanganku. Gong San Yulan begitu mendengarku Yang Sao Ye U Elan keluar dari pintu, dia sudah terbangun. Begitu bangun sudah ada murid Chang Xiaobang masuk. Dengan pi pada menyapu, dua orang tadi segera mati. Baru keluar dari pintu kamar bayangan telapak sudah datang. Seseorang yang seperti mayat hidup sudah ada di depan. Dengan cepat Yulan menghindar serangan telapak ini dan membentak, Kalian siapa? Orang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku adalah Zan Ye U Chandari Chang Xiaobang. Hai perempuan lebih baik kau menurut apa yang aku perintah. Yulan melihat orang ini ada telapak tangan, tapi tidak ada jari. Tapi menyerang sama sekali tidak ada suara, cepat dan tepat. Yulan tahu yang dia latih adalah telapak tangan beracun. Hatinya sangat benci. Dia pun bertarung lagi. Tangan memegang pipa, dengan satu jurus dia sudah menyapu. Wu Zha I Zeng, telapak tanpa jari, Zan Ye U Chan membentak, Segera menghindari serangan pipa. Kemudian dua telapak tangannya mengeluarkan serangan yang kuat ke arah Yulan. Yulan melihat api Han Bilu sudah terbakar, hatinya kaget, Pada waktu itu kata-kataku lei keluar dari kamar Ye U Elan. Yulan sudah tahu Ye U Elan sudah terbunuh, Dia pun tidak ingin bertarung lagi. Dia mengangkat pipa dan memukul Zan Ye U Chan. Dengan dua telapak tangannya, Zan Ye U Chan memecahkan pipa. Waktu pipa hancur dan membuat mata Zan Ye U Chan buram, Dari dalam pipa Yulan mencabut pedang dan menusuk. Zan Ye U Chan berteriak, Pedang sudah menembus tenggorokan, Sesudah membereskan Zan Ye U Chan, Yulan ingin menolong adiknya tapi di belakang sudah ada yang menyerang. Untung Yulan segera tahu, Dia menghindar ke pinggir tapi pundak sudah terkena dan terluka. Yang menyerang adalah anak buah Biao Ksue Hun telapak sakti Luo Tian Chi. Dia dengan galak berdiri di sana, Tangannya masih memegang golok. Kata Gong San Yulan, Tadi pagi kau ku berhidup, Sekarang kau masih tidak tahu malu berani melukai orang dari belakang. Luo Tian Chi mengangkat golok tinggi-tinggi dan tertawa, Aku menyerangmu diam-diam, Tidak ada yang tahu kau sudah menjadi daging di mulutku. Lebih baik aku menikmati dulu dirimu, Tiba-tiba tenggorokannya berbunyi dan dua mata sudah mebelakang kemudian roboh Karena dua bilah pedang sudah menancap di dadanya. Begitu dilihat oleh Yulan, Ternyata yang datang adalah orang dari markas Biao Feng Yun Yang Kuei. Yang Kuei berkata, Nona cepat lari. Kita sudah diketpung musuh, Kata dia belum habis, Sudah mendengar kata-kata Fang Zhongpin mengenai Ku Yang Sau Ye Ue. Yang Kuei marah dan berkata, Kurang ajar, Tapi tiba-tiba kepalanya sudah pecah dan darah bermunkratan. Yulan menjerit. Terlihat ada satu orang berbaju hitam juga pendek mendekat. Dia tertawa dan berkata, Nona bagaimana obat peledak ini? Kemudian dia dengan senang tertawa. Dia adalah ketua panci hitam Wan Menteng, Dia juga penyerang Hon Belu. Tapi dia baru tertawa setengah, Suara tertawa menjadi teriakan kesakitan karena punggungnya sudah tertancap. Tiga ekor kaki seribu yang berwarna merah. Kaki seribu terbang Ku Ye Ue Zet Hai berdiri di belakang dia. Dengan dingin dia berkata, Yang terkena racun seribu kaki, Tiga langkah dia akan mati. Terimalah nasibmu. Wan Menteng berteriak tapi dia tidak berani bergerak. Tiba-tiba ada orang datang dari belakang mendekat Ku Ye Ue Zet Hai dengan erat. Dengan care apapun Ku Ye Ue Zet Hai berusaha tetap tidak bisa lepas dari dekapan itu. Ternyata orang itu adalah Senkisan. Dia berteriak kepada Wan Menteng, ketua Wan, cepat bunuh dia. Sayang dia tidak tahu tentang Wan Menteng. Wan Menteng membunuh Ku Ye Ue Zet Hai dengan melemparkan obat-obat peledak ke badannya Ku Ye Ue Zet Hai. Senkisan juga terkena peledak dan mati. Wan Menteng juga roboh dan mati. Waktu Senkisan sedang memeluk Ku Ye Ue Zet Hai, Yulan ingin menolong tapi sudah dihalang oleh seseorang yang tinggi dan besar. Biarpun mengeluarkan jurus yang lamban tapi tenaga sangat besar. Dia adalah Mazofu. Yulan marah juga kaget. Dia melemparkan pedang sebagai senjata rahasia, pedang melewati dada Mazofu. Yulan melihat semua Han Belu sangat kacau. Banyak gadis-gadis tidak mau dihina, mereka melawan. Dia merasa sedih tidak tertahan, dia ingin membantu tapi sudah ada seseorang mele yang masuk. Lampu-lampu pun sudah dipukul mati. Sebelum lampu mati Yulan melihat seorang pemuda yang gagah tapi cabul sudah berdiri di depan dia. Begitu titik lampu mati, orang itu dengan cabul berkata, Aku adalah Fang Zhongpin, apakah kau adalah nona besar gongsan? Yulan ingin menyerang, tapi tangan sudah dicengkram. Di telinga sudah terdengar suara tawa Fang Zhongpin yang cabul. Langit mendung, bumi gelap, api di mana-mana, suara teriakan di mana-mana. Di ruangan itu panas sudah sampai tidak bisa ditahan lagi. Mereka bertiga terus berjalan mondar-mandir. Tanah yang panas, sama sekali langkah kaki tidak bisa berhenti. Dalam hati situ Tianxin berpikir, habislah. Biarpun sekarang sudah ada care juga sudah terlambat. Kata situ King Yan, ilmu silat kita tidak baik tidak apa harus mati, tapi paman Fang. Tiba-tiba Fang Zhongpin tertawa dan berkata, sekarang kita belum mati, apakah betul? Si tu King Yan menarik nafas dan berkata, sekarang sama nanti, apa bedanya? Si tu Tianxin masih bisa meneliti Fang Zhongpin, dia berkata, paman Fang, sekarang dalam keadaan begitu, kau masih bisa tertawa, kapan dan dalam keadaan apa kau baru tidak tertawa? Kata Fang Zhongpin, waktu makan. Baru berkata itu, adik kakak situ tertawa. Tiba-tiba Fang Zhongpin berdiri tegak dan berkata, sekarang adalah waktu kita menerobos keluar. Adik kakak situ kaget sampai mulut ternganga dan bersamaan berkata, menerobos keluar. Betul, menerobos keluar, kata Fang Zhongpin. Tangan sudah dilambaikan dan pedang saktik Suehi sudah ada di tangan. Fang Zhongpin sangat bersemangat dan berkata, Zhang Bai Sui sudah menghitung kita tidak bisa keluar dari kurungan ini, maka itu dia memberikan pedang saktik Suehi ayahmu. Tapi dengan pedang inilah kita bisa tertolong. Tadi Nona dan Feng ingin menolong kita tapi tidak terlaksana. Karena dia juga pedang saktik Suehi jatuh di tangan kita, berarti dia sudah menolong kita. Kata situ Kim Yan, aku tahu pedang saktik Suehi bisa memotong besi seperti tanah, memutuskan emas seperti batu, tapi apakah bisa memotong besi yang tidak biasa ini? Kata Fang Zhongpin dengan tegas, tidak bisa, adik kakak situ terpaku. Kemudian Fang Zhongpin berkata, karena itu aku harus menunggu sampai sekarang. Zhang Bai Sui menyangka kakak yang paling jitu adalah memanggang kita, itu juga bisa menghindar orang-orang Chang Xiaobang berkorban. Siapa tahu kakak paling aman malah ada celahnya. Api membakar, besi pasti leleh. Papan besi juga akan melebur. Dengan pedang kita memotong pagar pasti tidak ada gunanya, lebih baik kita mencari akal dari bawah yang panas. Kita akan keluar dari bawah. Di bawah ada api, pasti ada lubang, ada lubang pasti ada jalan, di atas kepala kita ada api tapi kita tidak bisa menabrak ke atas. Jika di atas langit-langit dipotong, api dan arang akan turun. Kita bisa tidak beruntung. Dengan senang situ Tian Xin meloncat. Situ Kim Yan berpikir sebentar dan berkata, jika kita memotong bawah, api akan naik. Bukankan kita sendiri yang masuk ke dalam kobaran api? Bagaimana bisa keluar? Fang Zen Mei tertawa dan berkata, aku ada kera. Pertama aku akan turun, begitu hitungan 10 kalian baru turun meloncat. Ingat 10, jangan terlalu telat atau terlalu cepat. Biarpun di bawah ada apa, metu kalian dipejam dan loncat. Sekarang kalian mulai berhitung, metu Fang Zen Mei seperti kilat melihat mereka berdua. Mereka berdua segera bersemangat. Sudah, jangan telat bersiaplah aku akan memulai. Baru habis bicara, dia sudah meloncat dan jatuh di tempat yang paling panas. Kemudian dengan sepenuh tenaga dia menusuk papan besi itu dan memotong sekelilingnya. Terdengar suara papan besi berbunyi, papan besi itu sudah dipotong 2.5 meter lingkaran bulat. Benar saja, dari lubang itu kobaran api terus baik. Fang Zen Mei berteriak dan dua telapak sudah menutup ke bawah, karena api ditekan oleh telapak, apinya melebar ke sisi. Arang berterbangan, api juga jatuh kemana-mana. Fang Zen Mei sudah meloncat ke bawah dan dia berteriak, mulai hitung. Fang Zen Mei turun ketumpukan api. Segera badan miring ke kiri dan loncat dari kobaran api, segera tubuhnya juga sudah ada yang terbakar. Orang-orang yang mengurus api di bawah, melihat papan besi digergaji. Dan ada yang turun, mereka kaget dan ingin menyerang, tapi api malah menyerangnya, panasnya membuat mereka berteriak seperti babi dipotong. Begitu kaki Fang Zen Mei menginjak bumi, dengan cepat dia sudah mendekati mereka berempat. Dengan cepat memadamkan api yang membakar. Mereka sangat beruntung tidak mati terbakar. Sesudah menolong mereka berempat, dia dengan cepat menggerakkan telapak tangannya lagi, membuat kobaran api bergerak ke pinggir dan bersamaan waktu, adik dan kakak situ sudah berpengangan tangan dan matu dipejamkan bersamaan melayang turun. Sekali lagi Fang Zen Mei menggerakkan telapak tangannya membuat adik kakak situ melayang jauh dari api 3 sampai 4 meter. Kemudian dengan cepat dia berlari memadamkan api yang ada di badan mereka. Dua pekerjaan dilakukan dalam waktu yang singkat. Begitu sudah menolong adik kakak situ, dia baru merasa tubuhnya juga ada beberapa tempat yang terbakar. Mungkin dia ingin menolong orang lain sehingga melupakan keadaan sendiri. Segera dia memadamkan apinya tapi sudah beberapa tempat terluka oleh api. Baju pun beberapa bagian ada. Yang terbakar, benar-benar tampak tidak seperti Fang Zen Mei yang biasa. Di antara beberapa orang Chang Xiaobang yang tertolong ada yang berkata, kami ingin membakar mati dirimu, kenapa kau malah menolong kami? Fang Zen Mei tertawa santai, tapi karena tubuhnya sudah ada beberapa tempat yang terbakar membuat dia sakit. Untung tenaga dalamnya sangat tinggi, dia bisa menahan kesakitan ini. Salah satu anak buah Chang Xiaobang bertanya, apakah anda adalah tuan muda Fang? Fang Zen Mei tertawa dan mengangguk. Orang itu menarik nafas dan berkata, kalau tahu itu adalah tuan, mati pun aku tidak mau membakar. Yang satu orang lagi berusaha bangun dan berkata, kalian cepat pergi. Ketua bang akan datang sebentar lagi. Kalian keluar dari barat. Jika bertemu tujuh pohon cemara segera belok ke kiri. Begitu sudah keluar pintu, cepat berjalan ke selatan. Begitu bertemu satu rumah kecil, kalian ke barat timur. Sesudah itu tuan sudah di luar wilayah Chang Xiaobang. Cepat! 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 Fang Zen Mei memberi hormat dan berkata, terima kasih dia segera membawa adik kakak situ, seperti angin dengan cepat pergi. Bab 13. Ketepel besi, peluru perak, Lu Ying Feng. Begitu Fang Zen Mei keluar dari ruangan itu, dia sudah merasa ada angin meniup wajahnya dan kepala mereka. Dengan menarik nafas yang dalam, Fang Zen Mei mengisap udara segar. Langit bagian timur sudah mulai memutih. Malam akan lewat, pagi akan datang. Dia segera mengambil arah selaran dan sambil membawa adik kakak situ, dia sudah terbang di atas puluhan atap rumah. Tiba-tiba dia melihat ada satu pekarangan. Ada seseorang dengan pelan-pelan sedang berjalan, dia menuju pintu Chang Xiaobang. Sikapnya santai tapi ragu-ragu. Situ Tian Xin begitu melihat, segera berkata, T.T.U. adalah paman lu. Fang Zen Mei mengangguk dan berkata, kita turun dan lihat ketepel besi peluru perak. Lu Ying Feng benar-benar adalah seorang yang berpengalaman di dunia persilatan. Begitu mendengar di atas ada suara yang berbunyi, dia segera membalikan badan, mencabut panah dan memasang kepada busurnya dan dengan waspada bersiap-siap. Fang Zen Mei seperti seekor burung besar lewat dan dengan tenang turun di depan Lu Ying Feng. Situ Tian Xin seperti bertemu dengan keluar, dengan senang dia memanggil, paman lu. Begitu Lu Ying Feng melihat Fang Zen Mei dan adik kakak Situ muncul di depannya, wajahnya langsung berubah, lama tidak bisa berkata. Dengan tertawa paksa dia berkata, oh, ha, kenapa kalian bisa ada di sini? Ha, ha. Situ Qing Yan juga dengan aneh bertanya, kenapa paman juga bisa ada di sini? Kata Lu Ying Feng tertawa, karena, karena aku mendengar kalian tertangkap dan cuan muda Fang juga terkurung, karena itu aku ingin, ingin menolong kalian, biarpun sangat berbahaya. Situ Qing Yan menarik nafas dan berkata, hari itu kami tidak hati-hati, membuat paman khawatir. Lu Ying Feng tertawa dan berkata, kalau aku tahu cuan muda Fang sudah lepas dari kurungan itu, aku tidak perlu datang lagi ke sini. Fang Zen Mei tertawa dan berkata, apa? Lepas dari kurungan? Cuan lu tahu dari mana aku tadi terkurung? Wajah Lu Ying Feng berubah dan menjawab, karena, karena, tiba-tiba panah dipegang di tangan dilepaskan. Panah seperti kilat menuju ke Fang Zen Mei. Begitu mendadak, adik kakak Situ tidak menyangka bahwa Lu Ying Feng akan membunuh Fang Zen Mei. Mereka terpaku. Dua jari Fang Zen Mei bergerak menjepit dan panah pun terjepit. Kemudian Lu Ying Feng berturut-turut menembakkan empat butir peluru perat. Kali ini dia menyerang adik kakak Situ, kemudian dia membalikan badan dan lari. Dia menyerang adik kakak Situ untuk membagi perhatian Fang Zen Mei dan supaya bisa melepaskan diri. Asal ada orang Chang Xiaobang datang, dia akan tertolong. Tapi sepertinya Fang Zen Mei sudah ada persiapan, panah yang dijepit di tangan tiba-tiba terbang. Panah itu sudah bisa menahan empat peluru. Kemudian Fang Zen Mei seperti seekor bangau terbang dan mencegat perginya Lu Ying Feng. Lu Ying Feng berteriak, kemudian dua tangan dibalikan, dua pisau pendek sudah menusuk ke perut Fang Zen Mei. Fang Zen Mei menghindar. Sepasang tangan Lu Ying Feng sudah dicengkram, pisau pendek pun dirampas oleh Fang Zen Mei. Badannya terasa diangkat melewati kepala dan dilempar ke bawah. Lu Ying Feng merasa langit dan bumi berputar. Dia tidak bisa bangun lagi. Situ Tian Xin terpaku dan berkata, kenapa? Situ Qing Yan dengan kaget berkata, apakah? Fang Zen Mei tertawa dan berkata, Cuan Lu, sebenarnya dari awal aku sudah curiga kepadamu. Aku ingat waktu aku di Wisma Shijian dan mengobrol dengan ketua situ, ada orang di hutan bambu mendengar percakapan kami. Kami berusaha menangkap orang itu, tapi orangnya sudah lari. Keadaan Wisma Shijian sangat rumit, apakah orang lain bisa datang dari pergi semaunya? Karena itu aku curiga itu adalah orang dalam Wisma. Aku ingat orang itu meninggalkan telapak kaki di tanah yang basah, besarnya seperti kakinmu sekarang, semenjak itu aku sudah memperhatikanmu. Lu Ying Feng yang terjatuh di tanah, dengan susah payah baru bisa bangun. Dengan marah dia melotot kepada Fang Zen Mei. Fang Zen Mei dengan pelan berkata, Kemudian aku dari tanganku lei menolong situ Tian Xin dan situ Qing Yan, aku merasa lebih aneh lagi, kenapa seluk-beluk Wisma Shijian selalu diketahui jelas oleh musuh. Seperti Qing Yan dan Tian Xin mengunjungi Hau Yan Ye Ding, Kenapa ku lei bisa tahu, kemudian kau membawa Qing Yan dan Tian Xin mengganti baju, tapi tidak lama kau melapor bahwa Qing Yan dan Tian Xin sudah diculik lagi. Tapi aku curiga kepadamu paling sedikit tiga hal. Pertama, Wisma Shijian bukan tempat orang biasa bisa masuk dan keluar semaunya, tapi terkecuali orang itu mempunyai ilmu silat tinggi. Seperti Wosi Sui dia pasti bisa, tapi apakah dia mau melakukan ini? Kedua, katamu yang datang adalah Wosi Sui dan dengan golok membunuh orang-orang Wisma Shijian, tapi menurutku Wosi Sui jarang memakai golok. Dia juga bukan tipe orang yang membunuh orang untuk menutup mulut. Ketiga, jika orang yang menculik adik kakak situ dia bisa membunuh tiga orang untuk menutup mulut, kau sudah pasti-pasti bukan tandingannya. Kenapa dia tidak sekalian membunuhmu dan menyisakanmu sebagai saksi dan menunjukkan dia bahwa yang melakukan ini adalah Wosi Sui? Kata-kata ini membuat Lu Ying Feng menundukkan kepala, kemudian Fang Zhen Mei berkata lagi, karena itu aku merasa di dalam Wisma Shijian sudah ada pengkhianat. Tapi aku tidak mempunyai bukti yang cukup. Pertama, aku tidak mau salah sangka kepada siapapun. Kedua, aku tidak mau membuat ketua Wisma Shijian sedih. Aku hanya melihat dari pinggir, aku kira kau akan tahu batas dan merubah kelakuanmu. Aku mengotot ingin pergi ke Chang Xiaobang untuk menolong orang, untuk menghindari bahwa sebelumnya kau akan memberitahu dulu kepada Zheng Bai Sui. Sekarang kau ada di sini, sepertinya kau dengan susah payah datang untuk memberitahu rahasia ini. Yang datang adalah aku Fang Zhen Mei tapi bukan ketua Wisma. Pantas ketua Zheng Bai Sui sudah tahu aku akan datang dan dia sudah memasang semua perangkap yang kokoh. Lu Ying Feng menundukkan kepala dan diam tidak berkata. Tiba-tiba dia meloncat, dari sepatunya segera keluar dua bilah pisau belati, bersamaan dirinya dan pisau dia menubruk kepada Fang Zhen Mei. Fang Zhen Mei tertawa dan menghindari dua pisau belati terbang dan Lu Ying Feng diputar berkeliling. Kemudian seperti layang-layang putus terbang beberapa meter dan dia pun jatuh lagi. Lagi-lagi dia tidak bisa bangun. Fang Zhen Mei tertawa dingin dan berkata, Aku menasihatimu, jangan seperti seekor binantang yang terkurung dan mengajak bertarung, biarpun aku terkurung di Chang Xiaobang tapi aku juga dari adik kakak situ membuktikan satu hal. Mereka ditotok dari belakang, ini sama sekali bukan kelakuan Wu Si Sui dan murid-murid Wisma Si Jian mereka dalam keadaan tidak siap dan terbunuh. Waktu itu kau ada di lapangan, kenapa tidak melawan? Tidak melapor. Qing Yan dan Tian Xin bukan diculik oleh mereka tapi diculik olehmu. Sekarang kau sudah berjasa besar, kau pulang lagi ke Wisma Si Jian dari Chang Xiaobang. Secara tidak langsung, kau sudah menjadi orang baik dan kau sangat senang. Tapi kau tidak terpikirkan roh-roh murid Wisma Si Jian yang kau bunuh dan kepercayaan ketua Wisma Si Tu ke-12 kepadamu, dan kau selalu dihormati oleh tingkatan muda dunia persilatan, kelakuanmu sekarang apakah pantas terhadap mereka? Lu Ying Feng terengah-engah dan tengkurap di bawah, dia seperti seekor anjing. Fang Zin Mei tertawa dingin dan berkata, aku tidak mau membunuhmu, aku ingin kau bisa sadar. Pulanglah ke Wisma Si Jian, minta maaf kepada ketua situ. Hanya demikian, lebih hidup senang daripada seperti sekarang. Sesudah meninggalkan Chang Xiaobang, Fang Zin Mei dan adik kakak situ hatinya terasa sangat berat. Hari sudah mulai pagi, mereka pun sudah ada dalam wilayah Wisma Si Jian. Kata situ King Yan, aku benar-benar lelah. Situ Tian Xin juga berkata, aku juga lelah. Tanya situ King Yan, Paman Fang, apakah kau mau pulang bersama kami? Fang Zin Mei berhenti melangkah dan tertawa kecut, Tidak, aku sedang menunggu sebentar atau orang lain akan mengantar kalian pulang? Aku tidak tenang kalian pulang sendiri. Situ Tian Xin merasa aneh dan bertanya, Kalau begitu, kita akan kemana dulu? Jawab Fang Zin Mei, disini saja. Situ King Yan bertanya, disini? Fang Zin Mei menarik nafas dan berkata, Betul, disini aku akan bertarung dengan Wau Si Sui, menentukan hidup dan mati. Siapa yang bertahan hidup? Orang itu akan bertanggung jawab mengantar kalian pulang. Lihat, dia sudah kemari. Adik kakak situ melihat ke depan. Terlihat di kejauhan, ada seseorang berbaju hitam dengan cepat mendekat. Hari baru terang, orang itu hanya sebentar sudah mendekat. Dia memberi hormat, apa kabarnya kalian? Fang Zin Mei balas menjawab, kau juga apa kabar? Wau Si Sui segera memberi kode dengan tangan dan berkata, Silakan. Fang Zin Mei juga mengangguk dan berkata, Silakan tiba-tiba dari arah timur ada suara tawa yang seperti orang gila. Seorang laki-laki berbaju mewah dan setengah baya, sebadan penuh darah. Dia memainkan pedang di tangan. Dengan keras berteriak, Fang Zong Pin, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Situ King Yan kaget dan berkata, Tunggu, tunggu, itu adalah paman guru Jiang yang dari markas Biao Chiun. Wajah Fang Zin Mei segera berubah dan berkata, Jelaka mungkin dia terlalu kaget juga lelah, Kapan dia menjadi gila, Badannya bergerak seperti seekor bangau lewat, Dia sudah ada di depan Jiang King Feng. Terlihat sorot metu Jiang King Feng sangat marah, Mulut mengeluarkan budah putih. Dia dalam keadaan setengah gila. Begitu melihat Fang Zin Mei datang, Segera pedang diayunkan. Jari Fang Zin Mei menjepit pedang dan menotok nadi untuk pingsan dan berkata, Terlalu banyak menggunakan tenaga, Harus ditambah tenaga kalau tidak ada akan mati kelelahan. Dengan suara rendah, Wosi Sui berkata, Biarlah aku yang mencoba. Situ King Yan berteriak, Paman Jiang, Kau kenapa? Paman Jiang. Fang Zin Mei membuka totokan Jiang King Feng. Dengan tenaga dalamnya dia menyalurkan ketubuh Jiang King Feng. Dengan pusah payah Jiang King Feng baru membuka mata. Begitu melihat King Yan sepertinya dia masih mengenali, Kemudian melihat situ Tian Xin. Dia masih bisa merabah kepala situ Tian Xin. Kemudian dia berkata, King Yan, Tian Xin, kalian, hai, Chang Xiaobang, Sudah menyuruh orang menghancurkan kantor Biao King Yun, Dia sudah dengan terengah-engah dan tidak bicara lagi. Wosi Sui marah, lagi-lagi kelakuan Chang Xiaobang. Kata Fang Zin Mei berpikir sebentar, Kalau begitu berarti Chang Xiaobang sudah mulai menyerang markas Biao King Yun, Hang Bilu, Hang Ying Bao. Dinamakan tiga teman baik Wisma Si Jian, Sepertinya Chang Xiaobang tidak akan melepaskan Hong Ying Bao atau Hang Bilu. Tiba-tiba Wosi Sui berdiri. Wajahnya pucat, Dia dengan pelan berkata, Hang Bilu, Hang Bilu. Fang Zin Mei dengan heran melihat Wosi Sui. Kenapa begitu mendengar Hang Bilu, Wosi Sui begitu emosi? Tiba-tiba ada seseorang dengan langkah yang cepat datang dan kemudian dia terjatuh. Begitu dia akan jatuh, Wosi Sui sudah lari ke depan orang itu dan memarah dia. Orang itu adalah perempuan setengah bayah, Dia dengan susah payah bernafas. Belakang punggung dan dada ada lima lubang kecil. Darah masih menetes dari lubang itu, Lima lubang di dada adalah telapak lima jari. Diluka itu dagingnya terngana, Sepertinya dia dilukai oleh orang yang berlatih cakarelang. Punggung juga ditusuk oleh lima jari. Lukanya lurus dan dalam. Ini adalah orang yang berlatih ilmu vampir. Begitu melihat perempuan setengah bayah ini, Dia kaget bukan main karena dia pernah bertemu dengan orang ini di Hang Bilu. Orang ini adalah teman baiknya, Cuan rumah Hang Bilu, Kuyang Sao Yeue, ketua perkumpulan dan Feng, Senfei Fei. Dengan nafas terengah-engah, Dia berusaha menyampaikan maksudnya, Aku, aku ingin, Ke Wisma, Si Jian, Aku, ingin bertemu, Si Tu, Wo Si Sui sudah melihat dua mati Senfei Fei sudah membalik putih, Sepertinya sulit menahan hidup. Segera dia dengan cepat berkata, Ada perlu apa tetua Sen ke sana? Apakah boleh memberitahu kepadaku? Senfei Fei melihat Wo Si Sui, Dengan lemah dia mengangguk. Tiba-tiba sakit sudah menyerang ke jantung, Dia berteriak dan berkata, Aku sudah, Tidak, Tahan titik lagi, Aku, Dibunuh, Oleh Chang Xiaobang, Dua ketua, Panji, Mayat Kering, Ku Liren dan Elang Sakti Buking Yun, Chang Xiaotu, Suruh, Kesana, Aku, Hati-hati, Sesudah ini dia sudah tidak bisa bicara lagi. Hati Wo Si Sui dengan cepat seperti dibakar api, Dengan cepat dia memasukkan tenaga dalam, Kedalam badan Senfei Fei dan bertanya keadaan Hon Bilu bagaimana? Bagaimana? Senfei Fei Dua Matu membuka dan berkata, Mati, Luka, Diperkosa, Dibunuh. Semua. Habis berkata ini, Dia sudah menutup Matu dan meninggal. Wajah Wo Si Sui sangat pucat. Fang Zen Mei sedikitnya sudah mengetahui apa yang terjadi. Dia segera berkata, Kalau ada perlu, kau pergi dulu ke Hon Bilu. Hon Bilu tidak bisa menahan kekuatan Chang Xiaobang, Cepatlah pergi untuk menolong. Aku membantu Guru Biao Jiang dulu. Aku dan adik kakak situ akan menyusul ke sana untuk membantumu. Kata Wo Si Sui, Baik orang sudah lari dengan cepat. Chang Xiaobang. Karena Fang Zen Mei dan adik kakak situ lolos dari kurungan, Zeng Bai Sui sedang marah, Membuat Chang Xiaobang geger. Dia sudah memenggal beberapa orang Chang Xiaobang. Pada waktu itu pun Lu Ying Feng datang melapor, Ku Le'i dan Fang Zhongpin sudah kembali X. Segera Zeng Bai Sui memerintahkan, Suruh mereka masuk. Ku Le'i dan Fang Zhongpin dengan muka yang cerah melangkah masuk. Kata Zeng Bai Sui dengan dingin, Bagaimana keadaan di luar? Ku Le'i menjawab, Han Ying Bao sudah wancur. Bang, Sudah titik menyerang titik Han Lu titik suruh titik Wisma titik Xi Jian, Ketua BC. Fang Zhongpin pun segera menjawab, Markas Biao King Yun pun sudah musnah. Ku Le'i tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kami sudah memasang perangkap terlebih dahulu kemudian menyuruh orang-orang markas Biao Sui Hun mencoba dan mereka mengatakan semua perangkap itu sudah berjalan sesuai dengan rencana. Pukul. Pukul tiga dini hari kami mulai menyerang, Begitu Wosi Sui meninggalkan Han Belu, kami langsung menyerang ke sana. Ha, ha, ha. Tanda petik. Fang Zhongpin dengan senang tertawa dan berkata, Ayam dan anjing pun tidak tersisa sama sekali. Tanya Zheng Bai Sui, dari pihak kita telah jatuh berapa orang korban segera Fang Zhongpin memberi keterangan, lapor. Sewaktu kakakku menyerang Han Belu, Ye Chang Zou berhasil dibunuh oleh Pak Tua Guo dan aku menyerang Markas Biao Il. Sama sekali tidak ada yang mati atau terluka. Hanya waktu kami bergabung untuk menyerang Han Belu, Ketua Panji Kuning Zan Ye Wu Chen, Wan Men Teng mati, dan dari pihak Markas Biao Ksue Hun, Luo Tian Chi, Sen Kisan dan Mazou Fung seluruhnya mati. Kata Zheng Bai Sui dengan senang, bagus, bagus sekali, hasil yang sangat bagus. Jasa kalian benar-benar besar dan bagus. Lain hari jika perkumpulan kita bisa menguasai dunia persilatan dan terkenal di mana-mana, kalian akan menjadi wakil ketua dari seluruh perkumpulan dunia persilatan atau pengawas dunia persilatan, seorang laki-laki jika memiliki usaha setinggi itu, apa yang harus dicari lagi? Kulai dan Fang Zong Pin saling pandang, wajah mereka terlihat senang dan mereka menjawab, terima kasih ketua sudah mau menghargai kami. Zheng Bai Sui berkata dengan santai, sekarang bagaimana rencana kita menyerang Wisma Si Jian? Kulai dan Fang Zong Pin bergetar dan bertanya, apakah sekarang ini sudah waktunya? Zheng Bai Sui bertanya, Zong Pin, beritahu kepadaku bagaimana kekuatan Chang Xiaobang? Dengan senang hati Fang Zong Pin berkata, siap. Kemudian dia berpikir sebentar dan berkata lagi, kali ini dari pihak Chang Xiaobang yang mati adalah Nick Xiang Tian, Wan Men Teng dan yang masih hidup adalah Chen Guan Chai, Zhou Liao. Fen. Sedangkan yang sudah mati terlebih dahulu adalah Sen Xi, Xie An Zheng dan lainnya. Setelah membereskan Hon Belu, Han Yen Bao dan markas Biao Qingdun, sekarang yang masih tersisa sekitar 163 orang, tapi semangat juang mereka masih sangat tinggi. Wajah Zheng Bai Sui berubah, setelah agak lama terdiam dia berkata lagi, begitu banyak yang mati dan terluka. Bagaimana keadaan Wisma Xi Jian? Bagaimana care orang kita berlatih? Ketua tidak perlu merasa khawatir, sudah ribuan kali mereka berlatih, Anda tinggal menurunkan perintah, maka kami akan segera meratakan Wisma Xi Jian. Zheng Bai Sui tertawa panjang dan berkata, murid-murid panji merah dibawa oleh ketua Tai, panji hijau dibawa oleh ketua Chen, panji biru dibawa oleh ketua Zhao, panji hitam dibawa oleh ketua OU, panji putih dibawa oleh ketua Sang. Hanya tinggal ketuamu yang akan ikut denganku. Malam ini begitu hari gelap, Kulei yang akan bertanggung jawab menyerang di barisan paling depan, Fang Zhongpin berada di tengah menyerang Wisma Xi Jian. Kulei dan Fang Zhongpin bersamaan menjawab, siap, kemudian dia berkata, aku akan membereskan Fang Zheng Mei dan Wosi Sui. Mereka pasti akan datang. Fang Zhongpin bertanya, bukankah tadi pagi mereka berjanji untuk bertarung? Jawab Zheng Bai Sui dengan dingin, kalian membunuh orang tidak bersih dan tuntas. Jiang Qingfeng dari markas Biao Qingdun dan Senfei Fei dari Han Bilu masih bisa melarikan diri. Sebelum mereka bertarung, dua orang ini bertemu dengan mereka. Kalian pikir, apakah akan terus bertarung? Kulei dan Fang Zhongpin saling pandang dan terpaku. Kemudian secara bersama-sama mereka berkata, kami minta maaf sudah membunuh tidak bersih. Dengan santai Zheng Bai Sui tertawa dan berkata, kalian, jangan mengira aku tidak tahu keadaan di luar, kalian membunuh orang di sana pun akan merasakan manisnya. Tapi kesalahan kalian tidak fatal, aku masih bisa memaafkan kalian. Kalian harus bekerja lebih berat lagi untuk menebus kesalahan. Yang kalian harus waspadai adalah Wosi Sui. Kulei dan Fang Zhongpin terkejut hingga mengeluarkan keringat dingin dan berkata, terima kasih atas budi ketua. Kulei dengan heran bertanya, Ketua, Anda tahu dari mana bahwa mereka berdua tidak jadi bertarung? Fang Zhongpin juga bertanya, Ketua, apakah Anda sendiri bisa menghadapi Wosi Sui dan Fang Zhongmei? Aku takut. Tanda petik. Zheng Bai Sui tertawa terbahak-bahak. Suara menembusawan. Suara tawanya membuat Kulei dan Fang Zhongpin bergetar. Setelah lama Zheng Bai Sui baru berhenti tertawa dan berkata, di dunia persilatan kalian dia juluki kepalan dan pedang yang paling tinggi tingkatnya, tapi di mati orang dunia persilatan, siapa yang disebut kepalan selatan kaki utara? Kulei terdiam, Fang Zhongpin berpikir kemudian berkata, Nankuan B.S.Dui, kepalan selatan kaki utara, sekarang ditujukan kepada dua orang pemuda dunia persilatan. Nankuan adalah Wosi Sui, B.S.Dui adalah Wobu Yang. Zheng Bai Sui berkata, Benar, dia adalah Wobu Yang. Kulei terpaku dan berkata, Apakah Wobu Yang akan masuk menjadi anggota Chang Xiaobang? Benar. Fang Zhongpin dengan heran bertanya, Wobu Yang bukan penjahat juga bukan pendekar, tapi sifatnya sangat dingin dan sombong. Dia tidak suka berhubungan dengan orang-orang dunia persilatan dan dia paling tidak peduli dengan nama baik dan keuntungan. Kenapa dia bisa? Tanda petik.